Pendekar yang jelit 32 tamat. Mengapa sebelum angin badai dan hujan deras akan menjelang tiba, suasana selalu diliputi oleh keheningan yang mencekam? Udara amat bersih, suasana amat cerah. Tiada badai, tiada hujan deras. Hujan badai hanya ada di dalam hati manusia. Hanya bencana yang timbul akibat hujan badai semacam inilah baru merupakan keadaan yang benar-benar menakutkan. Sedemikian heningnya suasana diserambi itu hingga suara dengusan napasong tiong yang berada dalam kamar pun dapat terdengar jelas. Dengus napasnya amat berat, agaknya ia sudah tertidur pulas. Orang yang bisa tidur dalam suasana semacam ini memang benar-benar merupakan seorang manusia yang punya kepandaian. Kuik Tai Lok dan Yan Ji tentah telah pergi kemana, gerak-gerik pengantin baru memang selalu tampak agak misterius dan penuh diliputi kerahasiaan dihadapan orang lain. Hanya Ang Nyo Chu yang menemani Giyok Linglong, dua orang yang kesepian dengan dua hati yang hancur lebur. Dengan termangu-mangu Giyok Linglong, memandang ke tempat kejauhan sana, di kejauhan situ tak ada apa-apa, matanya juga tidak berhasil menyaksikan apa-apa. Seluruh tubuhnya seakan-akan telah berubah menjadi kosong melompong. Tiba-tiba Ang Nyo Chu menghela napas panjang, kemudian katanya, Aku tahu, tadi kau telah berbohong, berbohong Giyok Linglong agak keheranan. Kali ini kau datang lagi mencarinya bukan lantaran hendak membalas dendam, kau pun bukan berbuat demikian demi memaksanya untuk berlutut dan memohon kepadamu. Aku bukan dulu, mungkin saja kau enggan menjadi menantunya keluar galen, tapi sekarang kau bersedia menjadi istrinya Lim Tai Peng, aku dapat menyaksikan kesemuanya itu, setelah menghela napas panjang. Lanjutnya, tapi aku benar-benar merasa tidak habis mengerti, mengapa kau tidak bersedia memberitahukan kepadanya. Giyok Linglong menggigit bibirnya kencang-kencang, kemudian sahutnya cepat, kalau toh kau saja dapat melihatnya, dia pasti dapat melihatnya pula, A-a-a-i, kau masih belum dapat memahami perasaan orang lelaki, kata Ang Nyo Chu sambil menghela napas. Terutama sekali lelaki macam dia, walaupun ia nampaknya lemah lembut, sesungguhnya berhati keras melebih siapapun, Oha, tapi orang yang berhati keras, seringkali merupakan pula orang yang paling lemah, asal orang lain melukai dirinya sedikit saja, Maka hatinya akan hancur luluh, kau menganggap aku telah melukai hatinya kau tidak seharusnya berkata demikian kepadanya, Sepantasnya jika kau katakan apa adanya, utarakan pula rasa cintamu kepadanya, Agar dia tahu kalau kau bersungguh-sungguh, dengan begitu dia baru akan bersungguh-sungguh pula menghadapi dirimu, Gia Kling Lang tertawa rawan. Aku cukup memahami ucapanmu itu, sebenarnya aku pun ingin berbuat demikian, Tapi, ia menundukkan kepalanya rendah-rendah, rendah sekali, kemudian menyambung dengan suara lirih, Sekarang, entah apapun yang harus kulakukan, kesemuanya sudah terlalu lambat, Ang Nio Chu menatap ke arahnya, dari balik sorot matanya terpancar perasaan kasehan, simpatik dan iba, Seakan dari tubuh si nona yang keras kepala ini, dia menyaksikan pula bayangan tubuh dari dirinya sendiri. Benar, sekarang segala sesuatunya memang sudah terlampau lambat. Kesempatan baik hanya tersedia dalam waktu singkat, bila kesempatan tersebut telah disiasiakan maka selamanya tak akan datang kembali. Ang Nio Chu tertawa paksa, lalu katanya, mungkin sekarang masih belum terlambat, mungkin juga kau harus menggunakan sedikit tindakan untuk menghadapinya. Menghadapi seorang lelaki, ada kalanya memang perlu menggunakan suatu tindakan yang tegas, asal ia bersedia mengawinimu, Maka kau adalah menantunya keluar galin, dan aku rasa Lok Seng Liongong juga tak akan. Tiba-tiba Gio Kling Long mengangkat kepalanya dan menukas kata-katanya yang belum selesai itu, kau tak usah banyak berbicara lagi, aku sudah mempunyai perhitunganku sendiri, entah bagaimanapun juga, Lok Seng Liongong toh tetap seorang manusia, mengapa aku harus merasa takut kepadanya walaupun wajahnya masih diliputi rasa sedih dan pilu, Akan tetapi sorot matanya telah memancarkan kekerasan hati serta keangkuhannya menghadapi kenyataan. Dia sesungguhnya adalah seorang perempuan keras hati yang enggan tunduk kepada siapapun. Ang Nio Chu menundukkan kepalanya rendah-rendah, dia tahu dirinya memang tak perlu untuk berkata lebih jauh, dia pun tak dapat berkata lebih lanjut. Tiba-tiba Gio Kling Long menggenggam tangannya rat-rat, lalu ujarnya dengan suara lembut. Entah apapun yang kau katakan, aku masih tetap merasa berterima kasih sekali atas maksud baikmu itu, aku pun tahu, tapi ada satu hal yang tidak akan kau pahami, katakanlah, Gio Kling Long memandang sekejap ke arah jendela kamarong tiong, kemudian pelan-pelan bertanya, kau memang seorang yang pandai sekali menyelami perasaan orang lain, tapi mengapa justru seperti tak dapat menyelami perasaannya, Ang Nio Chu tertawa, dia pun tertawa rawan, lewat lama kemudian baru menghela napas sedih, mungkin hal ini disebabkan dia memang bukan manusia, Kalau tidak, mengapa dalam keadaan begini pun dia dapat tertidur? Benarkah Ong Tiong sudah tertidur? Mengapa secara tiba-tiba tidak terdengar lagi suara dengusan napas yang muncul dari dalam kamarnya? Lok Seng Liong Ong bersandar di atas pembaringan berlapiskan kulit harimau, dia sedang menatap Ong Tiong lekat-lekat, seakan-akan ingin membuat dua buah lubang besar di atas wajahnya. Bahkan Ong Tiong sendiri pun merasa wajahnya seakan-akan telah muncul dua buah lubang besar. Belum pernah ia saksikan sepasang neti manusia yang begitu tajam, ia pun belum pernah menjumpai seorang manusia seperti ini. Lok Seng Liong Ong yang berada dalam bayangannya, bukanlah seorang manusia seperti ini. Lantas, Lok Seng Liong Ong seharusnya manusia macam apa? Tentu saja tinggi besar, amat berwibawa, amat gagah, keren, bermuka merah berjenggot panjang, berhidung besar dan bermulut lebar, mungkin rambutnya sudah berubah semua, tapi pinggangnya sudah pasti masih tegap dan lurus, seakan-akan malaikat yang berada dalam lukisan. Suara pembicaraannya pasti amat keras seperti genta yang dibunyikan bertalu-talu, bisa menggetarkan hati dan memekikan telinga, bila dia sedang gusar maka lebih baik berusahalah untuk menyingkir dari hadapannya sejauh mungkin. Bahkan Ong Tiong telah bersiap untuk mendengarkan suara pekikannya yang penuh dengan nada amarah itu. Tapi apa yang diduga olehnya ternyata sama sekali keliru besar. Begitu berjumpa dengan Lok Seng Leong Ong, dia segera tahu, entah siapa saja yang ingin membangkitkan amarahnya, jelas hal itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hanya manusia yang jarang marah baru terhitung benar-benar menakutkan. Paras mukanya pucat tia seperti mayat, rambutnya amat jarang, jenggotnya juga tidak panjang, rambut serta jenggotnya disisir dan diatur amat rapi, sepasang tangannya juga dirawat amat baik, membuat orang sukar percaya kalau sepasang tangan itu pernah digunakan untuk membunuh manusia. Pakaian yang dikenakan amat sederhana, karena dia tahu sudah tak perlu untuk mempergunakan pakaian yang mewah lagi, dia pun tak perlu mengenakan barang-barang berharga untuk memamerkan kedudukan serta kekayaannya. Sewaktu Ong Tiong datang, ia tidak berdiri untuk menyambut. Entah siapapun yang datang, dia tak mungkin akan bangkit berdiri. Sekalipun demikian, siapapun tak akan menyalahkan ketidakhormatannya itu. Sebab dia hanya mempunyai sebelah kaki. Tokoh silat yang malang melintang dalam kolong langit dan tiada tandingannya di dunia ini ternyata hanya memiliki sebuah kaki yang cacat, kenyataan ini sungguh berada di luar dugaan siapapun. Dalam tanda yang sangat besar, suasana sepi dan hening, kecuali mereka berdua, tidak dijumpai orang ketiga. Ong Tiong sudah masuk cukup lama, tapi dia hanya mengucapkan empat patah kata saja, aku adalah Ong Tiong tapi Lok Seng Liong Ong justru tak mengucapkan sepatah katapun, bila berganti orang lain, dia pasti akan mengira orang itu tidak mendengar apa yang diucapkan. Tapi Ong Tiong tidak berpendapat demikian. Ong Tiong tahu, dia pasti sedang menyusun suatu rencana sebelum berbicara. Ada semacam orang yang selamanya enggan mengucapkan perkataan yang salah, walau hanya sepatah katapun, jelas dia adalah manusia macam itu. Anehnya, manusia semacam ini justru seringkali mengucapkan selaksa kata keliru. Ong Tiong masih menunggu, menunggu sambil berdiri. Akhirnya Lok Seng Liong Ong menggerakkan tangannya menunjuk ke sebuah bangku berkulit serigala di hadapannya. Seraya berkata, duduk Ong Tiong segera duduk. Kembali Lok Seng Liong Ong menuding sebuah cawan emas yang terletak di atas meja, lalu katanya lagi, arak Ong Tiong menggeleng. Kau hanya minum arak dengan teman mencorong sinar tajam dari balik mati Lok Seng Liong Ong. Ada kalanya juga terkecuali. Kapan bila aku bermaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan orang lain? Tapi aku tidak bermaksud berbuat demikian kepadamu, mengapa sebab aku pernah berbuat demikian terhadap orang yang pantasku hormati? Lok Seng Liong Ong menatapnya lekat-lekat, lewat lama kemudian dia baru berseru sambil tertawa, kedatanganmu terlampau awal. Aku memang bukan datang untuk minum arak, Lok Seng Liong Ong pelan-pelan mengangguk, katanya, Tentu saja kau bukan, dia mengambil cawan kembali yang berada di hadapannya dan pelan-pelan minum seteguk, kemudian dengan sorot metu setajam semilu ia menatap wajah Ong Tiong lekat-lekat. Kau sedang memperhatikan kakiku serunya. Yee, benar, kau tentu merasa heran bukan, siapa yang telah membaco kakiku benar, inginkah kau untuk mengetahuinya tidak ingin, Mengapa sebab entah siapakah orangnya, sudah pasti saat ini orangnya sudah mati, tiba-tiba Lok Seng Liong Ong tertawa. Tampaknya kau bukan seorang manusia yang suka banyak bicara, ya, aku memang bukan, aku suka dengan orang yang jarang berbicara, sebab orang yang jarang berbicara biasanya apa yang dikatakan lebih dapat dipercaya, biasanya memang demikian, Bagus, sekarang kau boleh mengutarakan secara berterus terang, apa maksud kedatanganmu saat ini tidak menunggu Ong Tiong buka suara, dengan dingin dan melanjutkan kembali, paling baik kalau diutarakan hanya dengan sepatah kata saja. Kau tak boleh membunuh Giyok Linglong mengapa tidak boleh Lok Seng Liong Ong menarik muka. Jika kau masih menginginkan Lim Tai Peng hidup, maka kau tak boleh membunuh Giyok Linglong, maksudmu bila ku bunuh Giyok Linglong, maka Lim Tai Peng akan mati lantaran dia kau tidak percaya. Kau percaya bila aku tidak percaya, aku tak datang kemari, kau percaya di dunia ini terdapat orang lain yang bersedia mati demi orang lain bukan saja ada, lagi pula banyak sekali, katakan dua orang di antaranya, Lim Tai Peng, aku tiba-tiba Lok Seng Liong Ong tertawa lebar. Kau tidak percaya seru Ong Tiong. Dan kau percaya kalau memang begitu, bagaimana kalau kita bertaruh-bertaruh apa menggunakan selembar nyawaku untuk dipertaruhkan dengan selembar nyawa Giyok Linglong, bagaimana caranya bertaruh handai kata Lim Tai Peng tidak bersedia mati demi Giyok Linglong, setiap saat kau boleh membunuh aku, kalau sebaliknya kau boleh segera angkat kaki dari sini, maka menang atau kalah, kau tak akan menderita kerugian apa-apa, tidak menderita kerugian apa-apa. Seru Lok Seng Liong Ong sambil tertawa dingin. Orang yang bisa berpikir demikian, sudah pasti mempunyai dua buah kaki, sekalipun ada orang memenggal sebuah kakiku, aku hanya akan pergi mencari orangnya, tak akan pergi mencari putrinya, sorot metu Lok Seng Liong Ong berubah semakin tajam lagi, lama sekali ia menatap wajahnya tanpa berkedip, kemudian pelan-pelan baru berkata, dapatkah kau buktikan kalau Lim Tai Peng bersedia mati baginya aku tak dapat, tapi kau dapat, pelan-pelan dia melanjutkan, tapi aku percaya, dengan cepat dia pasti akan datang pula ke tempat ini benar juga, ada orang yang datang ke situ, tapi yang datang bukan Lim Tai Peng, melainkan Ang Nyo Chu, Kwi Tai Lok dan Yan Jip. Sewaktu mereka masuk ke dalam, Ong Tiong sudah tidak berada di dalam tenda lagi. Melihat mimik wajahnya itu, jelas mereka pun terkejut seperti apa yang dialami Ong Tiong tadi. Siapapun tidak menduga kalau Lok Seng Liong Ong adalah manusia semacam ini. Tujuan dari kedatangan mereka ke sana seperti juga Ong Tiong, karena terhadap teman mereka pun menaruh suatu perasaan yang erat dan rasa percaya yang kuat. Kepercayaan memang suatu hal yang sangat aneh, seakan-akan tak pernah akan membuat orang kecewa, demikian pula persahabatan. Lim Tai Peng memang tidak membuat mereka merasa kecewa. Sambil bersandar di atas pembaringannya yang berlapiskan kulit harimau, Lok Seng Liong Long mengawasi Lim Tai Peng. Dia adalah putra kandungnya, putra tunggalnya, sudah hampir 15 tahun dia tak pernah berjumpa dengannya. Tapi ketika ia memandang ke arahnya, tidak jauh berbeda sikapnya seperti ketika berjumpa dengan Ong Tiong. Setelah lewat lama kemudian, dia baru mengulurkan tangannya sambil menuding ke arah bangku berlapiskan kulit serigala yang barusan di tempat Ong Tiong itu. Duduk tapi Lim Tai Peng tidak duduk. Tubuhnya sudah menjadi kaku, wajahnya turut menjadi kaku, hanya sepasang matanya saja yang berkaca-kaca. Sekarang dia telah berhadapan dengan ayah kandungnya, ayah kandung yang belum pernah dijumpai selama 15 tahun lamanya. Air matanya tidak dibiarkan meleleh. Keluar pun sudah terhitung suatu yang tidak mudah. Paras muka Lok Seng Liong Ong masih tetap kaku tanpa emosi, namun di bawah kelopak matanya tiba-tiba muncul beberapa buah kerutan, akhirnya dia menghela nafas panjang. Aai, kau sudah menginjak menjadi dewasa, tampaknya kau sudah mempunyai pendapatmu sendiri, bibir Lim Tai Peng masih tertutup rapat-rapat tanpa mengucapkan sepatah kata pun jua. Bila kau enggan berbicara, mengapa harus datang kemari kembali Lok Seng Liong Ong menenggur? Lim Tai Peng termenung lagi beberapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan baru berkata, aku tahu, selamanya kau enggan mendengarkan kata-kata yang tak ada gunanya. Benar, apakah kau bertekad hendak membunuh habis semua anggauta keluarga Giok yang ada di dunia ini benar, sekarang keluarga Giok tinggal seorang benar, Lim Tai Peng menggegam tangannya kencang-kencang, kemudian sepatah demi sepatah katanya, bila kau membunuhnya, aku pun pasti akan membunuh seorang anggauta keluarga Lim, kau hendak membunuh siapa seru Lok Seng Liong Ong sambil menarik muka. Diriku sendiri Lok Seng Liong Ong menatapnya tajam-tajam, kerutan pada ujung matanya nampak semakin dalam. Dia adalah putra kandungnya, darah dagingnya, darah yang mengalir di dalam tubuh pemuda itu sama seperti darah yang mengalir dalam tubuhnya, ia sama keras kepalanya, sama angkuhnya. Siapapun tak dapat merubah kenyataan ini, termasuk dirinya sendiri. Lok Seng Liong Ong menghela nafas panjang, kemudian katanya, kau harus tahu apa yang telah diucapkan keluarga Lim, selamanya tak akan berubah lagi, aku tahu, itulah sebabnya aku baru berkata demikian, tiba-tiba dia melanjutkan, aku juga tahu kalau antara dia dengan kasama sekali tiada ikatan dendam, bahkan berjumpa pun tak pernah, apa hubungan perempuan itu dengan lu? Mengapa kau menginginkan dia tetap hidup? Karena selama dia masih hidup, aku baru dapat hidup, sudah sedemikian dalamkah cinta kasih kalian Lim Taipeng menggigip bibirnya kencang-kencang. Sebenarnya aku pun tidak tahu, sejak kapan kau baru tahu tukas Lok Seng Liong Ong cepat. Sejak kau hendak membunuhnya, benarkah kau akan merasa gembira bila ia telah kau bunuh? Lok Seng Liong Ong tidak bicara apa-apa lagi, dia membungkam dalam seribu bahasa. Kau sendiri pun tak dapat memutuskannya bukan Jeng Eklim Taipeng. Tapi aku berani menjamin, bila kau telah membunuhnya, maka penderitaan yang bakal kau alami justru akan jauh lebih berat daripada sewaktu kau belum membunuhnya, kau benar-benar bersedia untuk mati baginya seru Lok Seng Liong Ong sambil menarik muka. Mati bukan sesuatu yang gampang, tapi juga bukan sesuatu pekerjaan yang terlalu menyulitkan. Bagaimana dengan dia? Apakah dia pun bersedia melakukan hal yang sama Lim Taipeng tak sanggup menjawab, dia segera terbungkam dalam seribu bahasa. Kau pun tak dapat memastikan bukan seru Lok Seng Liong Ong kemudian. Mungkin hal ini dikarenakan keluarga mereka tiada bermaksud untuk membunuhku, tidak membawa dendam kesumat dari dua generasi yang lalu ke dalam generasi kami berikutnya, kata Lim Taipeng Pelan. Mencorong sinar tajam dari balik mati Lok Seng Liong Ong, tiba-tiba katanya, baik ku luluskan permintaanmu itu, tapi aku pun mempunyai syarat, apa syaratmu bila dia pun bersedia mengorbankan diri bagimu, hal ini membuktikan kalau hubungan cinta kasih kalian memang benar-benar sudah mendalam, maka aku pun akan melepaskan dirinya. Kalau tidak kalau tidak kau pun harus mengerti, padahal kekatnya dia tak pantas untuk kau bela dengan mempertaruhkan selembar jiwa mu Lim Taipeng menggenggam tangannya kencang-kencang, kemudian katanya, apakah kau mengajak aku bertaruh? Menggunakan selembar jiwanya sebagai barang taruhan, dan paling tidak taruhan ini cukup adil, karena entah menang atau kalah dia sendirilah yang menentukan hal ini, dari mana kau bisa tahu kalau hal ini adil ku jamin kau pasti dapat melihatnya, tapi kau pun harus mengabulkan sebuah permintaanku pula, Lim Taipeng tidak berkata apa-apa, dia hanya mendengarkan belaka. Sebelum menang kalah ditentukan, kau tak boleh mencampuri urusan ini, siapapun tak boleh mencampuri hal ini. Dengan sorot metri setajam sembilu, sepatah demi sepatah kata dia melanjutkan, kalau tidak, maka kalianlah yang akan dianggap sebagai pihak yang kalah dalam pertaruhan ini dibalik pendat tampak sebuah tirai yang amat tebal, suasana amat gelap sehingga dari luar orang tak dapat melihat keadaan yang berlangsung di dalam. Tapi orang yang berada dibalik tirai tersebut justru dapat melihat semua kejadian yang berlangsung di depan mata. Ong Tiong, Ang Nio Chu, Kwi Tai Lok dan Yan Jip berada di sana semua, juga mendengar setiap patah kata dan setiap ucapan yang diutarakan Lim Taipeng. Mereka merasa amat terhibur, karena Lim Taipeng tidak membuat mereka merasa kecewa. Tapi bagaimana dengan Gio Ling Long? Sekarang, bukan hanya selembar nyawa sendiri saja yang berada di tangannya, bahkan selembar nyawa Lim Taipeng pun berada pula di tangannya. Tapi hal ini pun merupakan keputusan yang diambil sendiri oleh Lim Taipeng, jelas dia sudah menaruh perasaan percaya terhadap gadis itu. Mungkinkah gadis itu akan membuatnya kecewa? Mereka dengar Lok Seng Leong Ong sedang bertanya lagi, tahukah kau, dulu dia adalah seorang perempuan macam apa? Jawaban dari Lim Taipeng ternyata sederhana sekali, itu mah sudah kejadian lampau, sekalipun aku mengetahuinya, sekarang juga telah lupa, ia menggunakan kera apa sih hingga membuat kau begitu percaya kepadanya. Dia telah mempergunakan banyak kera, tapi yang paling memanjur hanya satu, kera apalah telah berbicara sejujurnya, kemudian sepatah demi sepatah dan melanjutkan, sebenarnya dia tak perlu menyatakan kepadaku, juga tak ada orang yang memaksanya, tapi dia telah berbicara sejujurnya, entah mengapa, setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba Ang Nyo Chu menundukkan kepalanya rendah-rendah. Kemudian Lim Taipeng juga berjalan masuk ke dalam, memandang ke arah mereka, sorot matanya segera memancarkan perasaan berterima kasih. Teman-temannya juga tidak membuatnya menjadi kecewa. Delapan orang berdiri tenang di depan tenda, sedemikian tenangnya ibarat delapan buah patung. Mereka adalah Tian Leong Pech yang di bawah pimpinan Lok Seng Leong Ong, salah seorang saja di antara mereka sudah cukup untuk menggetarkan suatu daerah. Tapi sorot metu diok linglong justru seakan-akan tidak melihat kehadiran mereka. Pakaian yang dikenakan masih tetap baju berwarna hijau yang dipakainya sebagai seorang penjual bunga, sambil mengangkat kepala, dia berjalan melalui orang-orang itu dan masuk ke dalam tenda. Wajahnya masih amat tenang, tapi sorot matanya memancarkan kebulatan tekadnya. Kemudian dia pun melihat Lok Seng Leong Ong. Lok Seng Leong Ong tidak mempersilahkan dia duduk, tapi sewaktu memandang ke arahnya, sorot metu itu justru tajam bagaikan pisau. Giyok Linglong juga tidak menunggu dia buka suara, dengan suara lantang segera serunya, kau tahu siapakah aku Lok Seng Leong Ong mengangguk. Aku adalah keturunan terakhir dari keluarga Giyok, ujar gadis itu. Asal kau dapat membunuhku, maka apa yang kau cita-citakan akan terpenuhi pula. Lok Seng Leong Ong termenung lama sekali kemudian pelan-pelan baru berkata, hal itu bukan merupakan cita-citaku bukan YAA, apa yang kau katakan, tak lebih hanya merupakan sepatah kata yang pernah ku ucapkan saja, kata Lok Seng Leong Ong dengan suara hambar. Setiap patah kata yang kau ucapkan telah terpenuhi semua hanya satu hal yang belum sempat aku lakukan. Mungkin saat ini kau akan berhasil dengan cepat, mungkin-mungkin artinya belum tentu. Masa kau berani bertarung melawan diriku Giyok Linglong segera tertawa dingin. Mengapa tidak berani? Apakah kau anggap dirimu sudah paling luar biasa sendiri? Tidak memberi kesempatan kepada Lok Seng Leong Ong buka suara, dengan cepat dia menyambung lebih jauh, bila hidup sebagai seorang manusia, dan tak mengurusi anak istri saja tak sanggup, sekalipun luar biasa juga ada batas-batasnya, ternyata Lok Seng Leong Ong tidak menjadi gusar oleh perkataan itu, katanya dengan hambar, mereka atau bisa merawat diri sendiri, itu urusan mereka, bagaimana dengan kau Giyok Linglong tertawa dingin? Apakah kau telah melaksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya? Bila setiap orang yang menjadi ayah dan suami menirukan care seperti kau, mungkin semua perempuan dan kanak-kanak sudah mati gemas, akhirnya wajah Lok Seng Leong Ong berubah menjadi berat juga, sambil menarik muka katanya, apakah kau datang kemari hanya untuk mengucapkan perkataan seperti itu? Aku hanya memperingatkan kepadamu saja, bahwa kau masih mempunyai seorang istri dan seorang anak, lebih baik kau jangan sampai melupakan mereka, karena mereka pun tidak pernah melupakan dirimu, sekarang kau telah memperingatkan diriku, kata Lok Seng Leong Ong dingin. Giyok Linglong menghembuskan napas panjang, katanya, benar, apa yang harus ku katakan memang sudah habis ku sampaikan semua, tiba-tiba ia membusungkan dada dan merangkap tangannya menjurah, serunya kemudian, silakan walaupun dengan jelas dia tahu kalau sedang berhadapan muka dengan Lok Seng Leong Ong yang tiada tandingannya di kolong langit, walaupun tahu kalau di luar tenda masih ada Tian Leong Pachiyang yang menggetarkan dunia persilatan, tapi ia sama sekali tidak menunjukkan perasaan takut barang sedikitpun. Walaupun tubuhnya ramping dan lemah lembut, namun kebulatan tekat serta keberaniannya benar-benar mengagumkan, apalagi sewaktu menjurah sambil membusungkan dada sekarang, lamat-lamat ia memperlihatkan tekatnya untuk melawan kekuatan Lok Seng Leong Ong. Tiba-tiba Lok Seng Leong Ong tertawa, kemudian tanyanya, tahun inikah sudah berumur berapa walaupun Giyok Linglong tidak memahami apa sebabnya dia bertanya demikian, toh ia menjawab juga, 17, sejak berusia berapa tahun kau belajar silat 4 tahun? Sambil tertawa dingin Lok Seng Leong segera berseru, kau tidak lebih baru melatih diri selama 13 tahun, masih berani bertarung melawan diriku Giyok Linglong juga tertawa dingin. Sekalipun aku baru berlatih silat selama satu hari, aku akan tetap datang kemari untuk beradu kepandayan denganmu, sekalipun berbicara soal ilmu silat kekeluarga Giyok masih belum dapat menandingi dirimu, kami bukan manusia berjiwa tempe tiba-tiba Lok Seng Leong Ong mendengarkan kepalanya dan tertawa bergelak. Haaah, 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 bagus sekali, kau memang bersemangat, kau memang bernyali di tengah gelap tertawanya yang amat nyaring, tiba-tiba tubuhnya melambung dari atas pembaringan, seakan-akan dari bawah tubuhnya terdapat sepasang tangan tak berwujud yang menyungging. Tanpa terasa Giyok Linglong mundur setengah ke belakang. Ia kenal jurus serangan ini mirip sekali dengan jurus Tian Leong Seng Tian, naga sakti mengapung ke angkasa, dari ilmu Tian Leong Patsi yang pernah didengarnya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau di dunia ini benar-benar terdapat manusia yang memiliki ilmu meringankan tubuh sesempurna ini. Siapa tahu meski berada di tengah udara ternyata Lok Seng Leong Ong masih sanggup untuk bersuara, katanya dengan suara dalam, hati-hati dengan jalan darah Cing Tong Hiat di sebelah kiri dan kanan tubuhmu, jalan darah Cing Tong Hiat terletak di bawah iga bagian bawah, bila mana kena tertotok maka sepasang lengannya akan lumpuh dan tak bisa digunakan lagi. Tapi bila kau tidak mengangkat kedua belah tanganmu maka sulit buat orang lain untuk menotok kedua buah jalan darah itu. Sambil tertawa dingin Giyok Linglong segera berpikir, sekalipun aku bukan tandinganmu, tapi bila kau ingin menotok kedua buah jalan darah Cing Leng Hiatku, hal ini masih bukan suatu pekerjaan yang terlalu gampang, dia bertekad, walau berada dalam keadaan apapun, dia tak akan mengangkat kedua belah tangannya. Dengan kedudukan Lok Seng Leong Ong setelah dia mengatakan hendak menotok jalan darah Cing Leng Hiatnya, tentu saja bukan tempat lain yang akan diserangnya lagi. Pada saat itulah tubuh Lok Seng Leong Ong secara tiba-tiba menyambar ke hadapannya, segulung angin pukulan yang amat keras menggetarkan ujung bajunya. Dia membalikan badannya, baru saja hendak menggunakan kesempatan itu untuk memunahkan tenaga yang menggulung tiba itu, mendadak. Plok, plok. Kedua buah jalan darah Cing Keng Hiat di atas bahunya tahu-tahu sudah kena terhajar telak sehingga kedua belah tangannya tak sanggup diangkat lagi. Ketika memandang lagi ke arah Lok Seng Leong Ong, tampak orang itu sudah berbaring kembali di atas pembaringannya dengan sikap yang amat santai, siapapun tak akan melihat kalau dia baru saja melancarkan serangan dasyat. Saking gelisahnya paras muka Gio Kling Long sampai berubah menjadi merah padam, teriaknya keras-keras, jalan darah yang kau totok adalah jalan darah Cing Keng Hiat, bukan jalan darah Cing Leng Hiat. Tak usah kau peringatkan, jalan darah Cian Keng Hiat dan jalan darah Cing Leng Hiat masih bisa kuberdakan dengan jelas, HMMM, tak kusangka ucapan seorang dewasa ternyata tak bisa dipercaya dengan begitu saja, kapan aku bilang kalau jalan darah Cing Leng Hiatmu akan kutotok tadi kau jelas berkata demikian, aku toh hanya suruh kau memperhatikannya saja, bila sedang bertarung melawan orang, setiap jalan darah yang terdapat di atas tubuhmu harus diperhatikan semua, setelah berhenti sejenak. Dengan suara hambar dia melanjutkan, apalagi dalam soal ilmu silat, yang menjadi pangkal utama adalah caranya menghadapi lawan, kecerdasan maupun kesigapannya merupakan pokok utama yang harus diperhatikan, karena susah menotok jalan darah Cing Leng Hiat di tubuhmu tentu saja aku harus menotok jalan darah Cian Keng Hiatmu, toh kedua-duanya sama saja kegunaannya yakni membuat lenganmu menjadi lumpuh, buat apa aku mesti bersusah payah mengancam jalan darah yang susah dicapai? Bila teori semacam ini pun tidak kau pahami, sekalipun harus berlatih seratus tiga puluh tahun lagi pun kau tak akan pernah berhasil menjadi seorang jago yang tangguh, caranya berbicara, bagaikan seorang guru sedang mengajari muridnya, seperti juga seorang ayah sedang memberi pelajaran kepada anaknya. Saking gusarnya paras muka Gio Kling Long yang memerah kini berubah menjadi pucat pias, sambil menggigit bibir serunya, baik, bunuhlah aku kau merasa tidak puas sampai mati pun tidak puas, baik begitu ucapan tersebut diutarakan, serai tentah benda apa yang disambit ke arahnya, tahu-tahu jalan darah Cian Bong Hiat di tubuhnya sudah kena dihajar. Begitu serangan tersebut menghajar di atas jalan darah tersebut, Gio Kling Long segera merasakan tenaganya pulih kembali dan sepasang lengannya dapat bergerak bebas. Menotok jalan darah lewat udara kosong merupakan suatu kepandaian silat yang sudah langka dalam dunia persilatan, sungguh tak disangka Lok Seng Liong Ong pandai pula mempergunakan kepandaian tersebut. Gio Kling Long menggertak giginya kencang-kencang, sekalipun dia tahu kalau kepandaian silatnya masih bukan tandingan lawan, tapi dia telah bersiap sedia untuk melakukan perlawanan mati-matian. Siapa tahu belum lagi tubuhnya melambung ke udara dan jurus serangan dilancarkan, mendadak terasa ada segulung tenaga serangan berkelebat lewat, tahu-tahu jalan darah Cian Bong Hiat di kiri kanan tubuhnya menjadi kaku, kembali tubuhnya melayang jatuh ke tanah dan sepasang lengannya tak sanggup diangkat kembali. Sedangkan Lok Seng Liong Ong masih tetap berbaring di atas pembaringannya dengan sikap yang amat santai, seakan dia tak pernah bergeser dari posisinya. Paras muka Gio Kling Long berubah menjadi pucat keabu-abuan. Sekalipun dia tinggi hati, sekarang juga sudah tahu jika Lok Seng Liong Ong ingin merenggut selembar jiwanya, maka hal ini bisa dilakukan dengan suatu care yang gampang sekali. Kepandaian silat yang dimiliki dan pernah menggetarkan hati orang banyak itu berada di hadapan Lok Seng Liong Ong ibaratnya telur bertemu dengan batu, kesempatan untuk melancarkan serangan pun tidak dimiliki lagi. Lok Seng Liong Ong memandang sekejap ke arahnya, kemudian tegurnya dengan suara hambar, Sekarang, kau sudah takluk belum sudah jawab Gio Kling Long sambil menarik napas panjang-panjang, kemudian setelah tertawa dingin, dengan cepat sambungnya lebih jauh, tapi aku hanya takluk kepada ilmu silatmu, bukan kepada orangnya, oh 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 oh, sekalipun ilmu silatmu sudah tiada tandingannya di dunia ini, tapi kau justru berjiwa sempit dan berpikiran picik, sekalipun kau berhasil memusnahkan semua anggota keluarga Gio Kling Long, tak akan ada orang lain yang bisa tunduk kepadamu, nona cilik, tajam benar selembar mulutmu seru Lok Seng Liong Ong sambil menarik muka. Begitu berani kau bersikap kurang ajar di hadapanku, Gio Kling Long, tertawa dingin. Mengapa aku tidak berani? Untuk mati saja aku tidak takut, apalagi yang musti aku takuti berkilat sepasang metelok Seng Liong Ong setelah mendengar perkataan itu gumamnya, benar, bila seseorang sudah tahu kalau dirinya pasti akan mati, perbuatan apalagi yang tak berani dilakukan, perkataan apalagi yang tak berani diucapkan. Tiba-tiba sekulum senyuman aneh tersungging kembali di ujung bibirnya, dia melanjutkan, tapi bagaimana bila aku bersedia tidak membunuh kau? Apa, apa kau bilang Gio Kling Long tertegun? Bukan saja aku tak akan membunuh dirimu, lagi pula tak akan mengganggu seujung rambutmu, budi dendam antara kita dua keluarga pun akan kuhapuskan mulai detik ini, Seng, sungguh tak pernah perkataan yang telah aku ucapkan kupung kiri kembali, tiba-tiba Gio Kling Long merasakan seluruh badannya menjadi lemas, hampir saja berdiri pun tak sanggup lagi. Tadi, ketika harus berhadapan dengan musuh tangguh yang belum pernah dijumpai selama ini, meski tahu bakal mati, namun hatinya sama sekali tidak merasa gentar. Tapi sekarang, setelah orang lain menyanggupi untuk tidak membunuhnya, sepasang kakinya malah terasa lemas, hingga sekarang dia baru menyadari, kalau dia sebenarnya belum ingin mati. Bila seseorang sudah tahu kalau dirinya masih sanggup untuk hidup lebih lanjut, siapa pula yang masih ingin mati? Sorot Metelok Seng Longong yang tajam seakan-akan telah berhasil menembusi hatinya, pelan-pelan dan melanjutkan, asal kau pun bersedia meluluskan sebuah permintaanku, sekarang juga aku akan melepaskan dirimu dan tak akan mencari dirimu lagi, apa permintaanmu itu tak tahan Giyok Linglong bertanya. Asal mulai sekarang kau jangan menyinggung kembali soal perkawinanmu dengan putraku dan mulai sekarang tak akan berjumpa lagi dengan dirinya, paras muka Giyok Linglong segera berubah hebat, serunya dengan suara gemetar, kau, kau menyuruh aku mulai sekarang tak akan berjumpa lagi dengan nyaya, mulai sekarang kau harus menganggap di dunia ini tak pernah ada seorang manusia seperti itu, anggap saja kau belum pernah berjumpa dengannya, maka kau tetap bisa hidup terus dengan amatan teram, setelah tertawa, kembali lanjutnya, lelaki yang ada di dunia ini banyak sekali jumlahnya, siapa tahu dengan cepat kau akan bisa melupakan dirinya, paras muka Giyok Linglong pucat pias, tubuhnya kembali gemetar keras, serunya, bila aku tidak mengabulkan permintaanmu, mengapa tidak? setelah mati, bukankah kau tetap tak akan bisa berjumpa dengan dirinya pelan-pelan Giyok Linglong menggelengkan kepalanya berulang kali, gumamnya, tidak sama, jelas tidak sama, bagaimana tidak samanya kau tak akan mengerti kata Giyok Linglong sambil tertawa sedih, manusia macam kau tak akan pernah paham untuk selamanya, walaupun tertawanya sangat rawan, namun sorot matanya memancarkan sinar kebahagiaan yang amat misterius, sebab dia telah jatuh cinta, perasaan semacam ini tak mungkin bisa digantikan dengan keadaan macam apapun, juga tak akan bisa dilarikan oleh siapapun, entah cintanya itu manis atau getir, paling tidak ia jauh lebih berbahagia daripada orang yang belum pernah merasakan cinta, Lok Seng Liong Ong memandang mimik wajahnya, agak berubah juga paras muka sendiri, mendadak dari dalam sebuah poci kemala dia menuang secawan arak berwarna hijau, lalu katanya dengan suara hambar, bila kau benar-benar tidak bersedia minumlah arak itu, mulai sekarang kau tak akan merasakan kesulitan apa-apa, Giyok Linglong menatap arak beracun itu lekat-lekat, kemudian sepatah demi sepatah katanya, aku hanya dapat meluluskan sebuah permintaanmu, permintaan apa sorot metu Giyok Linglong ditujukan ke tempat kejauhan, lalu sepatah demi sepatah katanya, aku tak akan melupakan dia, juga tak mungkin melupakan dia, entah aku dalam keadaan hidup atau mati, dalam hatiku selalu hanya ada dia seorang, entah bagaimanapun lihainya kau, jangan harap bisa merampas dia dari dalam hatiku, tiba-tiba ia menerjang maju ke depan dan meneguk habis arak beracun dalam cawan itu, kemudian dia pun segera roboh terjengkang ke atas tanah, tapi sekulung senyuman bahagia, senyuman yang misterius tersungging di ujung bibirnya, karena dia tahu, mulai sekarang entah ada di langit atau di bumi, tak ada orang yang bisa memaksanya untuk melupakan dirinya lagi, agaknya Lok Seng Liongong tertegun, ternyata di dunia ini terdapat juga manusia semacam ini, perasaan semacam ini memang selamanya tak akan bisa dipahami olehnya, Lim Tai Peng telah menyerbu maju ke muka, menubruk di atas badan Giyok Linglong, Lok Seng Liongong tak tega untuk memandang lagi ke arahnya, dia tak berani memandang lagi ke arahnya, Entah berapa saat kemudian, Lim Tai Peng baru bangkit berdiri, wajahnya pucat tanpa darah, sepasang matanya merah membarah, sambil melotot ke arahnya dia berseru, kau telah meluluskan permintaanku, kau berjanji kepadaku, Lok Seng Liongong hanya menghela nafas panjang, agaknya dia pun tak tahu apa yang harus diucapkan, kau telah meluluskan permintaanku, seru Lim Tai Peng, semuanya akan kau lakukan dengan adil, tapi sekarang, atau hal ini bukan sesuatu yang adil, tukas Lok Seng Liongong, tapi di dunia ini banyak terdapat persoalan-persoalan yang tidak adil, jika seseorang ingin hidup lebih lanjut, dia sudah seharusnya belajar untuk menahan diri terhadap kejadian semacam ini, aku tak akan bisa mempelajarinya, selamanya tak akan bisa mempelajarinya secara baik, mimik wajahnya mendadak berubah pula menjadi misterius dan sangat aneh, sekulung senyuman seperti apa yang telah diperlihatkan Giyok Ling Luang tadi tersungging pula di ujung bibirnya, pelan-pelan dia berkata, aku tahu di dunia ini tak pernah ada orang yang bisa menyuruh dia melupakan aku, juga tak akan ada orang yang bisa menyuruh aku melupakan dirinya, berbicara sampai di sini, mimik wajahnya berubah aneh sekali. Kwiq Tai Lok yang menyaksikan kejadian tersebut, merasakan air matanya jatuh bercucuran tanpa terasa. Ia dapat memahami manusia seperti ini, dia pun dapat memahami perasaan seperti ini. Dia tahu Lim Tai Peng juga tak ingin hidup, tak tahan dia ingin melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan menerjang ke muka. Tapi entah apa sebabnya, ternyata Ong Tiong mencegah perbuatannya itu seraya berseru dengan suara dalam, tunggu sebentar sekarang, apalagi yang harus kita tunggu asal kau tunggu sebentar lagi, segala sesuatunya akan menjadi jelas, jawab Ong Tiong sambil mencorong sinar terang dari balik sinar matanya. Tapi pada saat itulah Lim Tai Peng telah menyambar arak beracun ini di meja dan meneguknya sampai habis. Aku pun telah meluluskan permintaanmu, bila kau membunuhnya, maka aku pun akan membunuh seorang anggauta keluarga Lin, dia telah menghabisi nyewa sendiri. Ketika badannya roboh ke tanah, ia roboh di samping tubuh Giyok Linglong. Ujung bibir mereka berdua sama-sama tersungging sekulung senyuman, senyuman yang aneh dan penuh kebahagiaan. Sepasang matu kuik Tai Lok telah berubah menjadi merah, dia ingin mencengkeram tubuh Ong Tiong sambil bertanya mengapa ia disuruh menunggu. Tapi pada saat itulah tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang amat menawan bergema memecahkan keheningan, kau kalah tiba-tiba seseorang munculkan diri dari balik tenda, tubuhnya tinggi semampai dan cantik jelita, ternyata dia adalah wihujan ibu kandung Lim Tai Peng. Sekulum senyuman malah tersungging di ujung bibirnya. Kuik Tai Lok lagi-lagi dibikin tertegun. Menyaksikan putranya tewas di hadapan matanya, mengapa dia malah masih bisa tertawa? Mimik wajah Lok Seng Liong Ong juga istimewa sekali, entah gembira atau menderita bangga atau kecewa. Lewat lama kemudian pelan-pelan ia baru mengangguk, sahutnya setelah menghela nafas panjang, benar, aku kalah sekarang, tentunya kau sudah mengerti bukan? Bukan seperti manusia macam kau hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, sekarang kau juga harus tahu, banyak persoalan di dunia ini yang sesungguhnya jauh lebih penting daripada nyawa sendiri. Lok Seng Liong Ong menundukkan kepalanya lalu tertawa, untung saja aku mengetahui hal ini belum terlalu lambat, belum terlalu lambat. Tui Hu Jin menatapnya lekat-lekat, suaranya jauh lebih lembut. Lok Seng Liong Ong mengangkat kepalanya dan memandangnya pula, kemudian menyahut, YAA, belum terlambat dibalik sorot meti mereka berdua sama-sama terpancar keluar semacam perasaan yang sangat aneh, tiba-tiba saja mereka saling berpandangan sekejap. Kesalahpahaman dan perselisihan yang berlangsung banyak tahu di antara mereka berdua, seakan-akan telah punah tak berbekas dalam sekulung senyuman mereka itu. Sesungguhnya mereka adalah orang yang sudah membekas di hati dan tak akan terlupakan, persoalan apakah yang tak dapat dimaafkan olehnya, dan persoalan apa pula yang tak bisa dipahami olehnya? Tapi putranya, Lok Seng Liong Ong masih menatapnya lekat-lekat, kemudian sambil tersenyum katanya, mereka telah meneguk secawan arak paling getir dalam sepanjang hidup mereka, sekarang berilah arak yang manis untuk mereka berdua, YAA, semua orang sudah sepantasnya ikut mencicipi pula arak yang manis itu, ujar Wi Hu Jin lembut. Tiba-tiba ia berpaling ke arah Kuik Tai Lok sekalian yang berada di balik tirai, kemudian sambil tertawa katanya, sekarang, tentunya kalian sudah mengetahui bukan, apa yang sebenarnya telah terjadi, mengapa tidak segera munculkan diri untuk meneguk pula secawan arak manis Kuik Tai Lok masih tidak mengerti, tapi Yan Jit telah memahaminya. Orang pertama yang bertaruh dengan Lok Seng Liong Ong bukan Ong Loto A, melainkan Wi Hu Jin, Yan Jit menerangkan, Demi kebahagiaan hidup putranya, dia memang seharusnya pergi mencari Lok Seng Liong Ong untuk menantangnya bertaruh, sambung Ong Tiong. Tampak caranya bertaruh seperti juga kira kita semua, dia tahu di dunia ini terdapat banyak orang yang dapat mengorbankan diri demi orang lain, oleh karena itu udah menang, dia memandang ke arah Kuik Tai Lok, sorot matanya memancarkan kelembutan yang amat sangat. Kuik Tai Lok menggenggam tangannya pelan, lalu berkata lembut, Benar, orang yang bisa memahami teori ini, selamanya dia tak akan pernah menderita kekalahan, arak yang diberikan Lok Seng Liong Ong kepada mereka, sudah pasti bukan arak beracun, kata Ong Tiong pula. Tentu saja bukan. Karena Lim Tai Teng dan Giyok Ling Luang telah bangkit berdiri sekarang, mereka sedang berpelukan dengan mesra. Sekarang, tiada orang di dunia ini yang sanggup memisahkan mereka lagi, karena mereka mempunyai keberanian untuk meneguk arak yang paling getir dalam hidup mereka itu. Arak getir, bukan arak beracun. Tahukah kau di dunia ini terdapat semacam arak yang misterius, yang bisa membuat kau menghindarkan diri sebentar dari dunia ini, kemudian bangkit dan hidup kembali? Tahukah kau di dunia ini sebenarnya terdapat banyak kejadian yang aneh yang khusus ditujukan untuk mereka yang saling mencintai dengan hati yang tulus? Kwi Tai Lok membalikan badannya berpaling ke arah Ong Tiong, kemudian ujarnya, tadi kau menahan aku untuk keluar dari tempat persembunyiannya, apakah kau sudah tahu kalau arak itu bukan arak beracun? Aku tidak tahu, tapi aku tahu, tiada seorang ayah yang tega untuk meracuni putera sendiri, aku percaya asal dia adalah manusia, sudah pasti dia memiliki sifat manusia kau mempercayainya benar. Kwi Tai Lok segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, tak heran kalau kau pun tak pernah menderita kalah, di balik tirai tinggal Ang Nyo Chu dan Ong Tiong. Sambil menundukkan kepalanya Ang Nyo Chu berkata, mereka sedang menantimu di luar, mengapa kau tidak keluar dan kau aku, aku merasa tidak pantas untuk berada bersama mereka, mengapa sepasang metu Ang Nyo Chu berkaca-kaca, katanya dengan kepala tertunduk rendah-rendah, karena aku pun seperti Lok Seng Leong Ong, tak pernah ku ketahui kalau cinta yang sejati bukan bisa didapat dengan suatu tindakan, bila kau ingin memperoleh cinta suci orang lain, hanya dengan cinta murnimu saja yang bisa mendapatkannya, tak mungkin ada Carrie yang kedua lagi, tapi sekarang kau sudah tahu bukan Ang Nyo Chu manggut-manggut. Sekarang bisa tahu pun belum terhitung terlambat, kata Ong Tiong kemudian. Tiba-tiba Ang Nyo Chu mengangkat kepalanya memandang wajahnya, dengan sorot metem memancarkan pengharapan katanya, apakah sekarang belum terlalu lambat. Ong Tiong juga memandang ke arahnya, tapi suaranya telah berubah menjadi halus dan lembut. Belum terlambat, asal kau benar-benar memahami teori ini, selamanya tak pernah akan terlambat, digenggamnya tangan perempuan, itu, lalu ujarnya lagi dengan lembut, oleh karena itu kita pun harus ikut bersama mereka untuk meneguk secawan arak manis, arak getir yang kita minum pun sudah terlalu banyak, arak itu manis, selain manis juga harum. Hanya orang yang tahan menghadapi percobaan, tahan menghadapi pelbagai rintangan saja yang pantas merasakan arak ini. Dan hanya mereka pula yang berhak mencicipinya. Sambil memegang cawan emasnya, Lok Seng Leong Ong memandang sekejap ke arah putranya dan menantunya, lalu berkata, Aku telah menyiksa kalian, maka aku harus membayar kerugian, apa saja yang kalian kehendaki pasti akan ku beri, kami tidak menghendaki apa-apa, jawab Lim Tai Peng. Mengapa tidak mau sebab yang kami inginkan tak mungkin bisa diberi oleh orang lain, termasuk juga dirimu sendiri, aku pun tak dapat memberikan kepada kalian? Lantas siapa yang dapat mencorong sinar terang dari balik mati Lim Tai Peng, sahutnya pelan. Hanya kami sendiri yang dapat memberikan apa yang kami inginkan, sebenarnya apa yang kalian inginkan apa yang kami inginkan, sekarang telah kami dapatkan, dia menggenggam tangan istrinya dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan. Karena yang mereka inginkan adalah kebebasan, kasih sayang dan kegembiraan. Dan kini semua telah mereka dapatkan. Kesemuanya itu tak mungkin bisa diperoleh dari orang lain, juga tiada orang yang dapat memberikan kepada mereka. Bila kau pun ingin kebebasan, cinta kasih dan kegembiraan, maka carilah dengan ketekadanmu, kepercayaan pada diri sendiri serta rasa cinta, sebab kecuali itu tak mungkin ada care lain yang bisa mendapatkannya. Ya, tak mungkin ada. Justru karena mereka memahami teori ini maka mereka baru memperolehnya. Maka mereka baru mendapatkan kebahagiaan untuk selamanya. Siapa bilang seorang enghiong itu kesepian? Bukankah enghiong-enghiong kita selalu riang gembira dan berbahagia dalam kehidupannya? Dengan begitu, berakhir pula cerita pendekar riang ini sampai di sini. Semoga pembaca sekalian dapat menarik banyak pelajaran dari pengalaman quick dialogue sekalian dalam kehidupannya. Tamat. Terima kasih telah menonton!